Saudara imigran Rohingya bertahan di depan kantor Gubernur Aceh setelah ditolak warga Aceh Besar. Pemerintah setempat mengaku masih belum memiliki tempat untuk menampung ratusan pengungsi Rohingya. Pengungsi ini sebelumnya ditolak di dua lokasi di Aceh Besar. Sebagian besar pengungsi merupakan anak berusia kurang dari 5 tahun. Hingga saat ini belum adanya titik temu di mana para pengungsi Rohingya ditempatkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah Aceh namun belum direspon. Tidak bersedia masyarakat ditempatkan di lokasi gampung ini. Mereka menyampaikan bahwa pengalaman dari yang sudah-sudah mereka ya pengungsi yang labur kemudian merusakan masyarakat. Itu yang kita terima dari masyarakat tadi. Dan selanjutnya nanti kita sampai menunggu dari pekerjaan dari imigrasi mendata. Jadi kita akan menemukan sikap terhadap para pengungsi yang terdampar ataupun yang mendarat di kemudian yang besar ini. Artinya dari provinsi belum ada arahan juga Pak ya? Dari provinsi kita cuma sudah terhubung tadi dengan sosial. Ketika dari sosial Aceh menyampaikan bahwa kalau untuk penampungan di Ladong juga tentu saja ini tidak mempunyinkan. Residen Jokowi Dodo mengaku telah berkomunikasi dengan organisasi-organisasi internasional soal polemik pengungsi rohingya. Jokowi menyebut Indonesia hanya sementara menampung pengungsi rohingya karena mendapat penolakan warga. Kita sampaikan bahwa sementara, sementara kita tampung, sementara. Dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain. Untuk karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya.